Ayahnya Harun Al-Rashid, Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu, apa yang terjadi dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Kasus tewas dia Harun Al-Rashid kembali jadi sorotan setelah disinggung Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 pada debat capres yang dikelar selasa 12 Desember 2023. Publik pun bertanya-tanya siapa sosok Harun Al-Rashid yang sempat disinggung oleh Anies Baswedan. Harun Al-Rashid merupakan pendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. Sebelumnya, Anies menyatakan bakal membawa perubahan di bidang penegakan hukum. Ayahnya Harun Al-Rashid, Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu, apa yang terjadi dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Ia kemudian juga memberi contoh kasus meninggalnya seorang ibu Mega Suryani Dewi. Mega merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Nando di Bekasi. Maka Anies memastikan bakal membawa Indonesia kembali menjadi negara hukum. Baginya saat ini Indonesia lebih nampak sebagai negara yang patuh pada kekuasaan. Ia berkomitmen bakal membawa hukum yang adil untuk semua warga negara, termasuk jika persoalan hukum melibatkan aparatur negara.